Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Empat pondok pesantren di Kabupaten Temanggung yang terbaik Kabupaten Temanggung adalah kabupaten di provinsi Jawa Tengah Yang terletak geografisnya di dominasi area pagunungan dan dataran tinggi Bahkan Temanggung adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah Yang termasuk kawasan Pegunungan Dieng Di sini pertumbuhan pondok pesantren cukup besar Yang listnya bisa dilihat pada daftar nama pondok pesantren di Kabupaten Temanggung Seluruh pondok pesantren di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Temanggung Mengusung visi mencetak para santri yang beriman, berahlak, dan berilmu Maka dari itu diharapkan dari pondok-pondok tersebut Akan dilahirkan generasi penerus bangsa yang militan, patriotik, dan cinta agama Pondok pesantren di Temanggung tidak hanya menggodok pembelajaran terkait keilmuan semata Aktivitas sosial juga dijalankan seperti bakti sosial Ziarah kubur hingga aktif dalam acara events pondok pesantren maupun antar pondok pesantren Ini dia nama pondok pesantren di Kabupaten Temanggung dengan program-program lengkapnya Pondok pesantren Hidayatullah Daftar nama pondok pesantren di Kabupaten Temanggung adalah pondok pesantren Hidayatullah Di pondok ini para santri tidak hanya diajarkan tentang adab belajar Tetapi tata kerama kepada kedua orang tua juga dibahas detail Visi pondok sendiri adalah mencetak para santri yang cerdas serta berbakti Karena filosofi para pendiri pondok Ialah tidak akan ada kesuksesan anak jika tidak disertai dengan doa yang ikhlas dari kedua orang tua Di sini sudah dibangun lembaga pendidikan non-formal Tafid Quran Sedangkan lembaga formal yang disediakan ada PAUD, SD, SMP, dan Aliyah Untuk pondok di Hidayatullah silakan mendatangi alamat Tuk Songo Ngelor, Kecamatan Ping Surat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Pondok pesantren Robotul Huda Pondok pesantren Robotul Huda adalah lembaga pendidikan Islam Yang memfokuskan kurikulumnya untuk mencetak pemuda temanggung Agar cinta agama dan NKRI Bahkan para ustad dan pengurus bersedia menanamkan pilar kepemudaan Seperti beriman, berilmu, beradab, dan beramal Salah satu program unggulan di pesantren Robotul Huda adalah Melakukan silaturahim antar pondok pesantren yang berafiliasi ke NKRI Diharapkan dari program ini terjalin sinergi yang baik Antara santri untuk menjaga keutuhan umat Untuk pembelajarannya sendiri sudah menggunakan sistem salaf Dipadukan dengan gaya belajar modern Sedangkan salah satu kitab yang masih diajarkan secara sorogan Atau tradisional adalah Sarah Irsadul Ibat Untuk pondok disini silahkan datangi wilayah Kerokan, Kelokan, Kutoanyar, Kedu, Temanggung Pondok pesantren Darul Mutakin Pondok pesantren Darul Mutakin adalah Pondok pesantren yang menggabungkan Antara pelajaran keagamaan dengan seni Tidak hanya pembacaan solawat, tiba, dan barizanji Di pondok ini para santri juga belajar teater dan membuat film pendek Pondok pesantren Darul Mutakin memiliki pendidikan formal Dari SD hingga alia Fasilitas di lembaga pendidikan tersebut juga lengkap Bahkan sudah dibangun laboratorium komputer Dengan sarana teknologi yang canggih Keunggulan lainnya ialah Di pondok pesantren ini para santri benar-benar dikembangkan dengan baik Maka dari itu banyak prestasi yang telah diukir Seperti menjadi juara debat ilmiah Puisi hingga event olimpiade Pondok pesantren yang cukup megah ini Berhalamat di Dusun Bolong Desa Ngadi Tirto Kecamatan Selopapang, Kabupaten Temanggung Pondok pesantren Kosrul Arifan Daftar nama pondok pesantren di Kabupaten Temanggung Ialah pondok pesantren Kosrul Arifan Ini merupakan pondok yang cukup lama berdiri Bahkan pernah menjadi simbol Islam di jaman para wali Pondok pesantren ini para santri digodok membelajaran berbasis agama dan umum Bahkan kajian ulumul Quran diperbanyak semata untuk mencetak para santri menjadi cendi kiawan muslim yang berjiwa Qurani Uniknya di pondok ini para santri diwajibkan mengikuti pelatihan kiroa Mereka dilatih secara khusus oleh ustad berpengalaman dan berprestasi Selain itu, di hari-hari khusus para santri juga diwajibkan mengikuti program bakti sosial bersama Pondok pesantren ini bisa ditemukan di wilayah Malian, Temanggung, Gemuksari, Puto, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh